Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menceritakan sebuah kisah Dimana yang berjudul Ciri-ciri Imam Mahdi dalam Islam menurut Al-Quran dan Hadis Sahabat yang beriman dimanapun berada Semoga kita selalu dalam mengumumkan Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syaidina Muhammad Wa ala ala syaidina Muhammad Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada Semoga kita selalu diberikan kesehatan Dilapankan resekinya dan diampuni dosa-dosanya Amin, amin ya Rabbul Alam Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah Ciri-ciri atau sosok Imam Mahdi dalam Al-Quran dan Hadis Dalam Islam Imam Mahdi adalah sosok pemimpin atau khalifah yang bisa menyelamatkan umat di akhir zaman Berdari kesengsaraan dan kesaliman sebelum kiamat datang Imam Mahdi adalah gelar yang diberikan pada seseorang dalam Al-Quran dan Hadis Sosok Imam Mahdi bisa dikenal atau diamati secara fisik Imam Mahdi berbulit putih Dahinya lebar dan berhidung mancung Sahabat yang beriman dimanapun berada Al-Mahdi dari keturunanku Dahinya lebar Hidungnya mancung Dia akan mengenuhi bumi dengan keadilan Sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kesaliman dan kekejaman sebelumnya Dia akan berpuasa selama tujuh tahun Hadis riwayat Daud 3736 Sosok Imam Mahdi adalah pemimpin yang bijaksana Bermawan dan berjiwa patriotisme Dalam beberapa riwayat Ada yang menyebutkan Sosok Imam Mahdi akan mirip dengan Nabi Muhammad Imam Mahdi dalam Islam adalah sosok penyelamat di akhir zaman Sebelum hari kiamat datang Imam Mahdi menurut Al-Quran dan Hadis Akan memimpin umat Nabi Muhammad S.A.W. selama tujuh atau sembilan tahun Sahabat yang beriman dimanapun berada Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah S.A.W. bersabda Dia akan memimpin umatku selama tujuh tahun Atau sembilan tahun Pada zaman itu umatku akan mendapat kenikmatan Yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya Hadis riwayat Ibn Majah 4073 Secara bahasa Dalam buku berjudul Kamus Ilmiah Populer Oleh Ahmad Maulana Secara bahasa Imam Mahdi adalah Berasal dari kata Imam yang artinya pemimpin sholat Dan kata Mahdi yang artinya pelindung atau penunjuk jalan Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi Yang ditulis Allah S.W.T. Ketengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia Dan gempah-gempah Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran Sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesonam-onaman dan kesoliman Hadis riwayat Ahmad 1089 Sahabat yang beriman dimanapun berada Sosok Imam Mahdi sebagai juru selamat yang keterzaman Akan menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan di dunia Kekejaman di dunia Dan ketidakadilan yang ada di dunia Imam Mahdi adalah sosok pembawa kedamaian Dan kebahagiaan selama hidup di dunia Ketika kalian melihatnya Atau kehadiran Imam Mahdi Maka berbaiklah dengannya Walaupun harus merangkak Merangkak di atas salju Karena sesungguhnya dia adalah halifah Al-Mahdi Hadis riwayat Abu Daud 4074 Kehadiran sosok Imam Mahdi dalam Islam Menurut Al-Quran dan Hadis Akan disertai dengan tiga peristiwa penting dalam bersejarah Munculnya Imam Mahdi akan dimulai ketika ada perselisihan Yang berkepanjangan sesudah kematian Seseorang pemimpin suatu di negeri Kemudian akan dibayat Seorang laki-laki Atau disebut Imam Mahdi Dengan terpaksa di depan Kaabah Tanda kemunculan Imam Mahdi yang terakhir Ketika ada pasukan yang akan menangkap Imam Mahdi Maka Allah SWT akan membenamkan seluruhnya Dan menisahkan satu atau dua orang yang melaporkan kepada mereka Akan terjadi perselisihan setelah wapatnya seorang pemimpin Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah Mencari perlindungan ke Mekah Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah Lalu mereka membayat Imam Mahdi secara paksa Maka dibayat di antara lukun dengan Mokam Ibrahim Atau di depan Kaabah Kemudian diutuslah pasukan manusia Dari penduduk Syam Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah Yang berada di antara Mekah dan Madinah Hadis Riwayat Abu Daud 3737 Sahabat yang beriman dimanapun berada Sosok Imam Mahdi secara fisik menurut Al-Quran dan Hadis Adalah sosok yang bisa dikenali secara fisik Karena ia berasal dari anak keturunan Nabi Muhammad SAW Begini sosok Imam Mahdi secara fisik menurut Al-Quran dan Hadis Satu Imam Mahdi memiliki bentuk dahi yang lebar Yang kedua Imam Mahdi memiliki hidung yang mancung Al-Mahdi dari keturunanku dahinya lebar hidung yang mancung Dia akan memenuhi bumi dengan khadilan Sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kosaliman dan kebejaman sebelumnya Dia akan berkuasa selama tujuh tahun Hadis Riwayat Daud 3736 Kemudian yang ketiga Imam Mahdi memiliki warna kulit khas timur atau Arab yang putih Yang keempat Imam Mahdi memiliki bentuk badan khas barat yang seperti orang-orang Israel Al-Mahdi dari anak keturunanku bagai bintang kejorah Warna kulinya ke Arab-Arabah dan bentuk badannya seperti badan Israel Beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah bumi dipenuhi kesuliman Parah penghuni langit dan bumi Serta burung-burung di udara Relah dengan kepemimpinan atau kekalifahannya Ia berkuasa selama 20 tahun Ibn Hajar Al-Sawafi Al-Muharraba Yang kelima Imam Mahdi memiliki keperbadian yang sangat baik Bijaksana berkudilubur dan bermoral Kemudian yang keenam Imam Mahdi memiliki jiwa yang sangat santun, murahat dan bermawan Dari Abu Sa'id Al-Khudrih Rasulullah SAW bersabda Imam Mahdi akan keluar dari generasi akhir umat Di saat pemerintahannya Allah SWT berungkan banyak hujan Dan bumi mengeluarkan banyak kembuman Ia memberikan harutah dengan adil Hewan ternak menjadi banyak dan umat manusia menjadi mulia Atau Al-Hakum dalam kitab Al-Nusra 8673 Ia mengatakan hadis ini sanatnya sahih Dan disepakati oleh Imam Al-Sahabi Kemudian ciri yang ketujuh Imam Mahdi memiliki pendirian jujur, adil dan ikhlas Untuk berjuang dan menegakkan fadilan Yang kedelapan Imam Mahdi memiliki jiwa patriotisme Untuk memerangi segala sesuatu yang tidak benar atau pemungkaran Dari Ibnu Mas'ud Raja Allahu Anhu berkata Rasulullah SAW bersabda Akan keluar seseorang daripada keluarga ku Namanya sama dengan namaku Ahlaknya sama dengan ahlakku Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan Sebagaimana telah dipenuhi dengan kesoliman dan penyimpangan Hadis Syahih Ibn Fibban 6825 Sahabat yang beriman dimanapun berada Demikianlah cerita singkat Mengenai ciri-ciri atau sosok Imam Mahdi dalam Islam Menurut Al-Quran dan hadis Semoga apa yang saya sampaikan pada video kesempatan kali ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Terutama untuk saya pribadi Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dalam video ini Karena perlu kita ketahui Bahwa kebaikan datang dari Allah SWT Dan kesalahan datang dari saya pribadi Selaku manusia biasa Yang tidak pernah luput agar kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh